IMF minta Indonesia hapus larangan ekspor nikel IMF mencoba intervensi Indonesia Ini fakta sebenarnya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgiva mencoba intervensi Indonesia agar menghapus larangan ekspor nikel Bos IMF meminta Indonesia mengekspor bahan mentah nikel bukan bahan setengah jadi atau bahan jadi Perlu kamu ketahui Indonesia kini tengah menggenjot hilirisasi nikel di dalam negeri Demi tujuan itu pemerintah pun tak segan untuk melarang ekspor biji nikel sejak awal 2020 Meski pelarangan ekspor biji nikel baru dilakukan pada 2020 Namun program hilirisasi nikel di dalam negeri saat ini bisa dikatakan sukses Pasalnya Indonesia telah meraup nilai tambah yang berganda sejak nikel yang dijual sudah berupa logam atau hasil pengolahan di dalam negeri penerimaan negara naik 500% dari tahun 2020 lalu Baru 6 bulan tahun ini penerimaan negara dari nikel sudah mencapai 165 triliun Hal ini membuat IMF meladang karena jika pendapatan Indonesia naik maka Indonesia tidak akan meminjam uang lagi ke IMF dan Indonesia akan melunasi hutang luar negerinya Hal ini merupakan ancaman bagi IMF yang tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi Jadi sudah paham kan kenapa IMF marah?